Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tetap mengusulkan nama Ganjar Pranowo untuk dicalonkan sebagai calon presiden lewat koalisi besar dalam menghadapi pemilu 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan, sikap PSI itu sesuai dengan hasil rembuk rakyat yang menetapkan Ganjar sebagai calon presiden. Kendati demikian, Grace mengakui bahwa jadi atau tidaknya Ganjar menjadi calon presiden yang diusung koalisi besar akan tergantung dengan komunikasi yang dilakukan oleh partai-partai politik di dalamnya. Menurut Grace, semangat yang dimiliki oleh koalisi besar adalah ingin melihat keberlanjutan dan kesinambungan dari program-program Presiden Joko Widodo sehingga PSI tertarik untuk bergabung dengan koalisi tersebut. Dari hasil rembuk rakyat itu hasilnya adalah Pak Ganjar Pranowo, jadi kami sampaikan bahwa hasil jejak pendapat seperti itu dan PSI siap mendukung. Hingga saat ini hasil jejak pendapat atau rembuk rakyat itu belum berubah, tapi kami hari ini melakukan komunikasi politik dengan koalisi besar dan tentunya ini akan menjadi aspirasi yang PSI bawa. Akan seperti apa hasilnya ya tergantung dengan komunikasi selanjutnya.